Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa masyarakat ternyata masih bersikap wait and see dalam PPDB jenjang SMP kali ini. Sekalipun pengumuman jalur prestasi, afirmasi di fabel PKB dan terdampak COVID-19 sudah diumumkan, serta jalur zonasi ditutup, kenyataannya masyarakat yang anaknya belum diterima di sekolah negeri belum menentukan sikap untuk mendaftar ke sekolah swasta. Tampaknya mereka masih menunggu adanya kemungkinan PPDB gelombang kedua. Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, Dr. Rantus Indeng Ahmadiyadnya MM mengakui hal tersebut, karena kenyataannya peserta didik yang mendaftar di sekolah swasta masih minim. Dari sekitar 13.830 lulusan SD, yang diterima di negeri hanya sekitar 4.000 orang, potensi sisa kuota di sekolah negeri yang bisa diperbutkan sekitar 10.000. Ini artinya masyarakat masih negeri mendid dan kemungkinan menunggu adanya peluang PPDB gelombang kedua. Untuk itu, 21 sekolah PGRI dibawah perwakilan YPLPGRI Kota Denpasar melakukan audiensi dan dialog dengan PLTK Distikpora Kota Denpasar. Soal kebijakan pendidikan di daerah ini sekaligus memastikan sikap Pemkot Denpasar dalam menjalankan PPDB tahun ini. Hal ini dilakukan agar sekolah swasta mendapat kepastian apakah PPDB berjalan tegak lurus seperti yang pernah dijanjikannya. Di sekolah PGRI menurut Madiat Nyana, tersedia kuota untuk 6.000 siswa, namun yang baru mendaftar 22% dari angka tersebut. Untuk itu, sejumlah kasek PGRI di Denpasar mendukung agar PPDB tahun ini berjalan sesuai juknis. Jika pemerintah benar-benar memperdayakan sekolah swasta dan menghindari ribuan PHK bagi guru dan pegawai di sekolah swasta, dia mendukung Distikpora menjalankan PPDB sesuai juknis. Itu artinya bekerja secara profesional, selebihnya agar Pemkot memberi subsidi bagi siswa sekolah swasta yang berkadilan. Menanggapi permintaan tersebut, PLT ke Distikpora Kota Denpasar mengatakan bahwa Distikpora Denpasar memastikan bahwa PPDB sampai saat ini berjalan tegak lurus, mewujudkan PPDB yang kredibel dan bertanggung jawab. Sampai saat ini belum ada wacana akan ada PPDB gelombang kedua, apalagi gelombang pasang. Dia menegaskan penyelenggara sekolah swasta tak perlu khawatir dengan PPDB tahun ini karena para penyelenggara melaksanakan tugas sesuai juknis. Balipos melapor.